Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum, belum pernah menerumukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bapak Nas menjelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil ngamuk anggaran BKPM turun. DPR harus panggil Sri Mulyani. Jadi Menteri Investasi, Bahlil meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN atau Kepala Bapak Nas Suharso Mono Arfa. Jadi Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025. Jadi Bahlil menyampaikan di dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi berada di angka Rp681 miliar. Jadi angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp1,2 triliun. Nah disini Bahlil ngamuk dia karena anggaran Kementerian Investasi yang dia pimpin itu turun hampir 50%. Nah ini meminta kepada anggota Komisi 7 DPR RI supaya memanggil Sri Mulyani. Baik langsung saja kita simak videonya. Nah ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua nih. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPR punya teori baru tolong ajarin saya. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1,850 triliun? Anggarannya diturunkan. Dari target Rp1,400 triliun 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan tapi anggaran ini diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang. Pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum. Belum pernah menerumukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bapak Penas menjelaskan ini. Nah karena itu dalam teori saya. Dengan basis anggaran yang ada. Maka saya menurunkan RKP sekoreksi menjadi Rp800 miliar. Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini. RKP yang dibuat oleh Bapak Penas dan Menteri Keuangan. Rp1,800 miliar itu tidak inherent bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Gak apa-apa biar media tahu. Jadi saya menyerangkan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat. Karena Bapak-Bapak mewakili rakyat. Kita revisi aja RKP-nya. Dan Rp1,850 triliun menjadi Rp800 triliun. Karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf. Saya tidak mau juga menjadikan staff saya ini jadi kambing hitam besok. Nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini. Nanya kepada mereka dikasih beban? Gak dikasih fasilitas? Kalau saya kan insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai. Tapi mereka kan dilanjutkan. Jadi saya tidak ingin meninggalkan legasi yang kurang bagus untuk tim saya. Jadi, dan ini sebagai netulensi. Begitu ada rapat nanti pas ke 2024-2025 kalian meminta pertanggung jawaban kepada tim saya. Jangan meminta Rp1,850 triliun untuk realisasi investasi. Jadi Rp100 triliun aja pimpinan. Ya terserahlah gitu. Dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan. Tapi kalau pimpinan dan Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru. Tolong ajarin kami. Biar kami bisa menyesuaikan gitu. Yang kedua pimpinan. Saya pikir gak ada lagi program yang perlu kita bahas. Hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan Rp650 triliun ini. Ini kita memenuhi pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya. Samat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementeriannya. Dan kalau boleh pimpinan kalau begini terus. Nah akhirnya pimpinan Komisi 7 DPR RI yaitu Sarmuji menanggapi keluhan Bahlil. Jadi mengatakan Bahlil sudah salah kamar. Seharusnya intonasi tingginya itu tidak disampaikan di DPR RI Komisi 7. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Mestinya intonasi tinggi ini rapat kabinet. Nah itu baru cocok. Kalau di sini kan kita mau apa juga selain menyetujui. Nah pimpinan Komisi 7 juga dengan menyindir Bahlil mengatakan bahwa jangan-jangan KemenQ Seri Mulyani memotong anggaran kementerian investasi 50% Karena mungkin yakin banget kementerian investasi yaitu Bahlil bisa mencapai target investasi dengan anggaran kementerian yang dipotong 50% itu. Dan juga pimpinan Komisi 7 juga menyindir Bahlil. Kok bisa orang terdekat Jokowi kementeriannya diturunkan anggarannya sampai 50% Jadi kita tahu ya selain Opung Luhut ya yang dekat dengan Jokowi bahkan diidentik dengan Perdana Menteri Selain itu adalah Bahlil juga sangat dekat dengan Jokowi tetapi di sisi lain anggaran kementeriannya dipotong 50% Dan ini sempat disinggung oleh pimpinan anggota DPR RI Komisi 7 Tentang anggaran, saya sudah sampaikan suratan Pak Menteri memang agak salah kamar Mestinya ini diselesaikan di domain eksekutif terlebih dahulu baru kita menyetujui atau tidak menyetujui Yang kedua, saya ingin kita berkaca juga dan husnuzon saya kepada Menteri Keuangan, Pak Penas Jangan-jangan karena Menteri Keuangan yakin betul dikasih anggaran berapapun investasi tercapai di tangan Pak Bahlil ini Jadi saya khawatir itu, kalau kita mau husnuzon ya kan Jadi apakah Menteri Keuangan itu berkir seperti itu? Karena melihat track record Kementerian Investasi lalu menurunkan paku anggaran Tetapi tetap mencantumkan target pertumbuhan investasi sedemikian tinggi sampai Rp1.800 triliun Yang kedua, karena ini di akhir periode Apakah Menteri Keuangan dan Menteri Bapak Penas sudah tidak takut lagi sama Pak Jokowi? Sudah tidak mungkin lagi tidak shuffle karena sudah di akhir periode Tidak mungkin dia apa-apain Sehingga kementerian di bawah orang terdekatnya pun diturunkan nyaris 50% Ini serius ini? Serius? Jadi Ketiga Kan saya juga melihat Pak Menteri ini Dekat sama Presiden terpilih Apakah mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk dipilih di kabinet Sehingga Menteri terdekat pun dari Presiden terpilih Anggarannya diturunkan sampai Hampir 50% Jadi pertanyaan-pertanyaan Diagnosis ini juga layak untuk disampaikan Karena ini kementerian yang sangat penting Saya Tidak yakin Orang secerdas Menteri Keuangan Tidak menganggap Investasi ini bagian penting Dari pertumbuhan ekonomi Dan saya juga tidak yakin Tentang pengetahuan disiplin Anggarannya Kalau mau targetnya naik Anggarannya juga harus naik Jadi Pertanyaan mengapa itu harus dijawab juga Oleh kita semua Terutama oleh Pak Menteri Investasi Jadi mudah-mudahan Husnudon tadi itu yang betul Jadi karena sudah yakin betul Berapapun Kasih anggaran Tetap tercapai Pertumbuhan investasi kita Apa yang tadi disampaikan menyangkut Anggaran Rasanya sih Curhat sih enggak Cuman saya ingin mengatakan aja bahwa Apapun diputuskan oleh pemerintah Karena membahas anggaran ini kan eksekutif dan legislatif Karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami Adalah Komisi Enam Dan setiap dapat nanti Komisi Enam akan mengejar kami Terkait dengan KPI Karena itu saya stressing bahwa Berapapun dikasih gak ada masalah Tapi tolong dicatat dalam kesimpulan bahwa kami tidak mengiyakan RKP 1850 triliun Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggung jawaban nanti untuk Komisi Enam menghajar Kementerian Investasi Jadi Saya sudah memasang blok duluan Mau dikasih berapapun gak apa-apa Karena kami Kementerian Investasi gak punya domain untuk Menolak atau mengapa enggak Cuma maksud saya adalah harus berimbang Antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab Itu aja kok Mau diturunkan juga gak apa-apa Turunkan lagi targetnya Jadi kalau saya prinsipnya itu Bahwa kemudian Nanti apakah karena Apa ke Penilaian dari Ibu Menteri Bahwa kepemimpinan kami disini Saya pikirkan Saya harus berpikir yang terjelek Karena masa bakti Kementerian Investasi ini kan 2024 Oktober berakhir Jadi saya tidak mau meninggalkan legesi juga yang Seolah-olah Menteri berikutnya Itu mendapatkan hal yang tidak pas Untuk kemudian saya memperjuangkan Itu aja kok prinsipnya Pak Getua Jadi Yang penting Masukkan di kesimpulan dulu bahwa Kami menerima gak ada masalah Jadi sifatnya menambah Bebannya dinaikkan Apa namanya Berkurang Ya bebannya juga dikurangi Itu aja kok Gak ada Hal yang berat disitu Terima kasih telah menerima 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 kasih telah